Hai usai wilayah kota Madiun Jawa Timur diguyur hujan dera sekitar satu setengah jam lebih membuat sebagian wilayah terdampak banjir pada Rabu petang salah satunya di jalan kemunik kelurahan Orooro Ongbo kecamatan Kartoharjo warga sempat dibuat panik dengan naiknya air secara tiba-tiba hingga masuk ke dalam rumah warga pun berusaha menyelamatkan barang-barang miliknya Suradi salah satu warga mengaku air datang dengan tiba-tiba bersamaan dengan hujan deras disertai angin rumah miliknya serta rumah warga sekitar terendam akibat aliran sungai yang berada di dekat permukiman warga tidak dapat mengalir awalnya kronologinya kok bisa banjir ini gimana Pak gimana pertamanya itu hujan-hujan biasa terus angin hujan angin jangannya selama setengah jam tuh terus air itu langsung banjir terus air langsung masuk ke rumah supaya kalau kali-kali nggak bisa ngalir sana kalinya mampet di sana nggak bisa udah ngalir sana akhirnya ya masuk ke warga sumai ini seperti ini jadinya nggak nyangka soalnya ya pakai angin dulu sama angin hujan angin lah makinnya gini terus yang dilakukan warga setelah banjir datang yang gimana ya menyelamatkan barang-barang ya ya ada yang TV-nya sendirian kasurnya ini ketinggiannya ini berapa ini 4040 cm ini banjir ini sudah sering atau kalau hujannya terlalu lama hujan angin itu banjir pasti banjir kalau hujan biasa tinggal tapi kalau hujan angin seperti tadi ya udah banjir berarti murah itu sampai jam 1 malam mas untuk harapan warga sendiri gimana mas gimana harapannya warga ya harapannya warga gimana kalau hujan enggak banjir tuh gimana itu tadi itu kan udah gantar deh mas ya itu harusnya dikembangkan ya itu pancar akhirnya gitu loh sementara Anton Kusumo tokoh masyarakat sekitar mengaku bahwa banjir baru terjadi pada kali ini sejak terakhir terjadi pada tahun 2016 silam menurutnya banjir yang merendam rumah warga ini merupakan yang terparah yaitu dengan ketinggian hingga 60 cm selain itu pihaknya juga meminta agar pemerintah kota tamadiun dapat serius menangani masalah ini agar kejadian serupa tidak terulang lagi disamping memperindah wajah kota menurutnya penanggulangan bencana seperti banjir ini harus lebih diperhatikan ya hujan sebat hujan angin sebat ya menurut saya hujan ini hujan yang tidak lama dan biasanya kalau saya mengatakan masa kecil yang saya lihat disini jadi ketika masih kecilnya tidak seperti ini kejadiannya ini juga amat luar biasa hujan sebentar terus bisa menggunakan hampir seluruh rumah di menurunkan Kambalong ini bisa dilihat sendiri bagaimana rumah-rumah ini sebabnya air ada yang lebih dari satu apa ini satu lutut ya lutut ada yang satu satu kolok ini menurut saya harus dievaluasi harus dievaluasi berkaitan dengan kebijakan pembangunan yang ada di Kota Madin nah ini mesti juga kontrol dari penjaga pintu air penjaga pintu air ini juga harus dikontrol tapi juga apa sungai sungai apa ini sungai Kaksa sungai kemening ini ini perlu harus dinormalisasi harus dikontrol karena saya melihat hanya sekedar saja menurutnya dan kami sering mengingatkan tapi mana lagi saya sehingga berakibat seperti ini pesan kita sendiri hujan sebentar hujan sebentar akhirnya melempah sehingga ini banyak saya minta kepada pemerintah daerah untuk kembali mengaji pengkaji semua kebijakan kaitannya dengan pembangunan infrastruktur di Kota Madin sekedar informasi selain di lokasi ini banjir juga terjadi di sejumlah wilayah di Kota Madin Madin lainnya dengan kedalaman bervariasi dari 20 cm hingga sedada orang dewasa dari Madiun Gus Nanto Garda TV sejumlah ke LekadHere terakhir Terima kasih telah menonton!